Halo Halo semua kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Coy nah di video kali ini kita main busit lagi Coy dan ya kita bakalan membahas terbaru info maleo Coy buat kalian mungkin yang udah nonton video gue tadi pagi udah tahu lagi tuh kurang lebihnya itu nah jadikan maleo itu ngebuat postingan gitu ngebuat postingan tentang update-an map baharu busit Coy jadi ada 50 scan gitu 50 scan artinya itu setiap satu satu perjalanan itu kan ada beberapa scan gitu Coy gini loh coba ya kita mulai awal misalnya kita ambil Cirebon Yogyak Semarang gitu ini kemungkinan ada tiga atau empat scan gitu loh artinya ada tiga atau empat scan berarti kalau misalnya setiap satu perjalanan itu ada tiga scan gitu berarti kalau 50 scan berarti update-an busit itu berapa ya berapa map gitu kita bakalan bahas lengkap lagi tuh di video ini Coy tapi sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali mampir klik tombol subscribe dulu Coy karena subscribe gratis sampai biasa sama sekali men kalau udah makasih banyak baru kita lanjutin ke videonya Coy nah kita langsung lihat aja dulu di postingan maleo nya Coy nah jadi kita udah di dalam maleo nya kita langsung lihat aja nih di kolom komentar ya Coy nih kan ini udah kita bahas terus kita di kolom komentar nih nih kalian bisa lihat nih untuk update nya mana ya tadi tuh 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 dalam update kami ini memperbarui semua scan-scan lama dan menambah hampir 50 scan baru termasuk scan pariwisata dan kota-kota yang dapat tersambung dari Sumatera hingga Bali Coy Wow 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 berarti map Sumatera Bali rilis di busit Coy Wow ini kan udah ada nih sedikit nih udah mulai kelihatan tuh mapnya cuman ya nggak terlalu kelihatan tapi ya udah bagus lah artinya kalau 50 scan baru di Sumatera ini udah banyak nih nanti map-map baru saja ini bakalan rame nih map Sumatera gitu dan disini juga ini bakalan rame banget nih ini karena ini tuh sekitar ada kalau 50 scan berarti kalau kita bagi lima aja ya lima artinya lima apa ya lima loading map lah itu lima loading map dalam satu perjalanan berarti kalau 50 sekitaran lima kali sekitar 10 lah 10 lebih kota baru yang akan ada nih busit gitu nanti kalian bisa comment sendiri pasti di atas 10 kota baru Coy kalau 50 ya kalau 55 jadi 10 gitu kalau tapi jarang yang lima scan sih ini biasanya dalam satu rute itu paling tiga atau empat gitu berarti sekitar 11 atau 12 kota baru bahkan bisa lebih gitu karena kita kan kadang ada yang kotanya deket gitu loh Nah termasuk ini ada map Bali coy gila nih maleo mantap jiwa map Bali Apakah tersambung Kalimantan belum ya Kalimantan belum karena masih Sumatera hingga Bali coy ya bersyukur banget coy dedikasi penambahan-penambahan dan kayak gini sama pihak maleo gitu loh ngebuat kita jadi ah apa ya seneng aja gitu loh kita nunggu lama gitu ternyata ada hasilnya gitu daripada kita nunggu lama tapi enggak ada hasilnya jadi gua seneng banget gila pihak maleo ngebuatin map Bali gitu karena dulu gua pernah bahas tentang map Bali di busit dan dikabulin coy dan waktu itu juga ada sempet orang-orang yang ngeprank yang ngaku-ngaku jadi di pihak maleo gitu dan gue disitu di tip juga sama salah satu youtuber dan ternyata beneran ada update-an map Bali di busit versi 3.7 coy jadi membuat kalian yang dulu komen-komen Andres gaming enggak bener cuman harapan-harapan enggak jelas gitu ya Nah harapan kita terwujud coy nih kalian semua kalau sekarang gimana nih masih juga ya selalu komen-komen enggak jelas gitu coy please lah gitu kan karena kalau enggak kita yang kasih harapan youtuber-youtuber siapa lagi coy kalau orang-orang cuman main-main gitu kadang dia kasih harapan dia enggak bakalan muncul coy karena biasanya yang checklist checklist biru itulah dia yang diutamakan gitu maksudnya itu bukan sombong coy tapi kan kita juga juga karena udah berkarya lama di busit setidaknya kita ada nama lah sedikit ada nama di pihak maleo gitu artinya pihak maleo juga pasti gua jamin udah kenal sama gua coy karena ya gua termasuk salah satu yang jadi youtuber gitu loh artinya kalau jadi youtubernya kita itu kan ya dihargainlah sedikit gitu karena kalau nggak kita ini enggak ada youtuber-youtuber ini ya termasuk gua nih busit ini enggak seramai gitu tapi bukan karena gua pribadi coy tapi dari semua kerja keras para youtuber Indonesia busit gitu loh bukan cuman Indonesia aja tapi yang ada youtuber-youtuber luar negeri juga gitu jadi kita patut bersyukur banget pihak maleo kasih harapan terbaru lagi meskipun belum ada review gitu kayaknya ini bener-bener kita mau dikejutkan nih dengan ukuran satu giga dengan penambahan kota yang sangat banyak pasti kita bakalan semua kaget dan terkejut busitnya tiba-tiba berubah jadi super aduh hai gitu nah jadi semoga aja map balinya segera dirilis secepatnya gitu nggak sabar lihat nuansa pemandangan di Bali yang adem gitu karena gue lihat jalanan disana itu kayak masih hutan-hutan asli adem gitu enak coy makanya gue nggak sabaran banget gitu makanya kita tungguin aja semoga aja bisa rilis lah secepatnya ya ini udah mau masuk bulan baru gitu mungkin nanti di bulan-bulan depan gitu ya nggak apa-apa lah setahun lebih gitu dan maleo juga udah minta maaf kepada semua pemain-pemainnya gitu karena mereka nggak bisa estimasiin kapan rilis dan mereka juga udah terlampau lama gitu untuk di versi 3.7 ini jadi ya kita sesama manusia kita saling memaafkan aja coy yang penting maleo udah minta maaf juga ya kita maafin aja gitu coy namanya juga kita sesama manusia itu kan banyak kekurangannya coy ya kita saling memaafkan aja ya semoga aja memang nanti yang dibilang sama maleo ini bener gitu gue takutnya udah dia kasih harapan eh taunya nggak benar gitu karena kayak dulu itu gue masih inget emm apa ya maleo tuh kayak ngebuat fitur-fitur baru tapi di reviewnya aja gitu pasti rilis dia nggak rilis dengan alasan keberatan lah dan lain sebagainya karena ini kan ukurannya nanti sampai satu giga gitu artinya ini bakalan berat dan apakah pertanyaannya itu apakah maleo ngutamain player-player kecil yang hanya 6% tadi dari 28.000 ya itulah kelemahan maleo yang gua lihat sih karena yang kemarin itu juga maleo ngutamain player-player kecil karena ukurannya takut kebesaran dan segala macem yang dulu dulu ya gua bilang yang dulu karena dulu gua pengalaman nge-review pas busitnya itu bagus banget pas rilis kok beda gitu karena katanya ukurannya kebesaran lah segala macem gitu dan ya menurut gue gini loh ukuran besar itu menentukan kualitas gitu tapi kalau kualitasnya buruk ukurannya besar baru pihak maleo itu wajib menurunin gitu tapi kalau kalau kualitasnya bagus ukurannya besar siapa yang berani marah coy bisa-bisa dihujat sama semua player-player yang udah beli handphone mahal-mahal untuk mainin game-game berat kesukaannya gitu loh jadi tolonglah gitu kita juga saling ngertiin jadi am video kita itu sampai sini aja coy Wah kita mau gol dan susah banget coy ngegolinnya mana nih mana nih bolanya coy aduh ya bolanya udah ksono lagi Aduh gimana nih bolanya tuh dia nggak mau coy tuh waduh 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 kita nyangkut jadi videonya sampai sini aja coy jangan lupa like dan share komen kalian Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati